Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 12 Haha, bagus sekali seru Chiu Heng dengan tertawa. Cukup ucapanmu yang singkat ini dapatlah menyelamatkan diriku dari kerubutan kaum betina, ini namanya pucuk di cinta ulam tiba dan seharusnya Chiu Heng bergembira, the sisli bengsing. Tapi apa yang kulakukan tentu saja ada maksudnya. Apakah Chiu Heng tahu akhir-akhir ini di dunia persilatan telah terjadi lagi beberapa peristiwa penting? Suasana dunia Kang Ong terasa mulai guncang lagi. Inilah saatnya kaum kita harus bertindak. Bila mana Chiu Heng bersedia bekerja sama denganku, ku yakin segala sesuatu pasti akan berjalan lancar. Chiu Heng tersenyum sambil mengelus jenggot, katanya, coba ceritakan dulu, peristiwa penting apapula yang terjadi di dunia Kang Ong. Peristiwa paling akhir yang paling menggemparkan dunia Kang Ong adalah tentang pergantian. Pang Chu Kei Pang, tutur li bengsing. Pang Chu lama konon tidak diketahui kemana perginya, Pang Chu yang sekarang tidak dikenal asal-usulnya. Sebuah organisasi Kang Ong terbesar dan bersejarah lama kini mengalami kekacauan, karena kejadian dalam Kei Pang ini sehingga berbagai kelompok kaum jembel di berbagai daerah juga kena pengaruhnya. Bagian dalam berbagai kelompok kaum jembel itu juga terjadi huru-hara dan setiap orang sama merasa tidak aman. Konon Pang Chu Kei Pang yang baru sangat besar ambisinya dan bermaksud menggabungkan berbagai kelompok kaum jembel itu supaya semuanya berada di bawah pimpinan Kei Pang, meski Po Ji berada di tengah kerumunan nona cantik, namun dia selalu pasang telinga mengikuti pembicaraan li bengsing dan Chiu Hong, sekarang ia tidak tahan dan ikut bicara katanya dengan menyesal, A.I., tak tersangka Ong To An Yeo benar menjadi Pang Chu Kei. Pang dan kini mulai membuat huru-hara. Lantas bagaimana nasib Ong To An Yeo dan para sesepuh Kei Pang li bengsing melototinya sekejap, seperti heran mengapa anak kecil ini sedemikian paham akan urusan dunia kangung, di mulut ia pun menjawab, Ong To An Yeo, Iap Ling dan lain-lain sebenarnya merupakan pendukung Pang Chu lama, seharusnya mereka berdiri menghadapi usaha perebutan Pang Chu dari pihak Ong To An Yeo, tapi tindakan Ong To An Yeo ini selain keji juga dilakukan dengan sangat cermat, sudah lama ia memasang jaringan di sana-sini sehingga pihak lawan sama sekali tidak bisa berkutik, ia menyapu pandang sekejap semua orang, lalu menyambung, lebih dulu ia gunakan akal untuk menculik Pang Chu lama dan sama sekali tidak mengumumkan mati hidupnya sehingga setiap anggota K. Pang lama was-was, kemudian ia gunakan berbagai akal lain untuk menundukkan para pimpinan cabang K. Pang di berbagai tempat, akhirnya ia mengundang Ong To An Yeo, Iap Ling dan lain-lain untuk bertemu di tepi pantai agar mengadakan pertandingan untuk menentukan kedudukan Pang Chu, dan dalam pertarungan ini, Ong To An Yeo yang sudah buntung kedua kakinya itu ternyata dapat menjatuhkan Ong Po An Yeo dan membuatnya terluka parah, hah, terluka parah, Po Ji berseru kaget. Wah, caranya sungguh sangat lihai. Dengan tindakan begitu, tentu tidak ada yang menyaksikan tipu muslihat mereka, menyaksikan tipu muslihat apa tanya Li Beng Sing heran. Cepat Chiu Hang menyela, tidak ada apa-apa, harap Li Heng teruskan ceritamu, kening Li Beng Sing dekernyit, sambungnya kemudian, meski Iap Ling dan lain-lain merasa penasaran, tapi pertama karena sudah ada janji lebih dulu, kedua, bila Ong Po An Yeo saja tidak dapat menandinginya, apalagi mereka sendiri. Ai, Ong Po An Yeo juga seorang lelaki perkasa, meski sudah mandi darah, namun sebelum roboh ia masih sempat memberi pesan kepada Iap Ling dan lain-lain agar menepati janji supaya Kepang tidak ditertawai sesama kawan Kang Ou sebagai kaum yang tidak dapat dipercaya, diam-diam Po Ji terkesiap, pikirnya, lihai amat Ong Po An Yeo ini, setiap perbuatannya yang kotor ternyata selalu menggunakan keluaran budi sebagai selubung, ia lihat Li Beng Sing juga sedemikian kagum terhadap Ong Po An Yeo, dengan sendirinya tidak enak baginya untuk mengemukakan pikirannya itu. Terdengar Li Beng Sing menyambung lagi, dalam keadaan begitu, biarpun Iap Ling dan kawannya tidak rela, terpaksa juga harus tunduk kepada Ong To An Yeo. Segera pula Ong To An Yeo mengangkat Ong Po An Yeo sebagai hao hoa tiang lo, sesepuh pelindung, kedudukannya hanya di bawah pangcu. Ai, Ong To An Yeo itu sungguh tokoh yang lihai dan licin, ia tahu jika segala sesuatu dilakukan atas nama pribadinya, tadinya, tentu akan timbul pembangkangan orang banyak. Tapi bila setiap perintah pangcu diteruskan oleh hao hoa tiang lo, terpaksa anggota kei pang harus menurut. Kasihan Ong Po An Hiap yang telah dikalahkan itu, akhirnya masih harus melaksanakan segala perintah Ong To An Yeo. Rasanya lelaki keras hati seperti Ong Po An Hiap kini sudah jarang ada di dunia persilatan, makin mendengarkan makin gemas poji sehingga mukanya merah padam, pikirnya, sialan, yang kau puji selalu kebaikan, Ong Po An Hiap saja, padahal semua itu tidak lain adalah sandiwara yang telah diatur oleh mereka suami istri, mestinya hal itu hendak diucapkannya, namun mulutnya keburu disumbat oleh sebiji kuaci yang dijejalkan oleh sebuah tangan yang halus. Terdengar Li Beng Sing berkata pula, jika keadaan begitu terus berlangsung, untuk sementara kei pang rasanya akan aman tenteram. Siapa tahu, baru-baru ini dunia Kang Ong kembali timbul suatu peristiwa aneh yang berpengaruh besar terhadap kei pang, ia sengaja berhenti, ia menduga orang yang asik mendengarkan ceritanya itu pasti akan bertanya kejadian aneh apa, siapa tahu sampai sekian lama tiada seorang pun yang bersuara. Terpaksa Li Beng Sing menyambung lagi, kejadian aneh itu adalah ditemukannya sebuah botol arak yang terjaring oleh kaum nelayan di dekat pantai, aha, itu dia, seru poji di dalam hati. Sekali ini Chiu Hong tidak tahan, cepat ia tanya, memangnya apa pengaruhnya sebuah botol arak terhadap kei pang Li Beng Sing tersenyum, katanya, botol arak saja memang tidak ada artinya, yang aneh adalah botol arak yang tertutup rapat itu di dalamnya terdapat secari kertas dengan tulisan yang berbunyi Ong To An Yo adalah hao uli gosso, bekernyit kening Chiu Hong, segera ia menoleh dan memandang sekejap ke arah poji. Cepat poji menunduk dan terbenam di tengah pelukan kawanan nona cantik. Li Beng Sing menyambung lagi ceritanya, mendingan jika kertas tulis itu jatuh di tangan kaum nelayan biasa, siapa duga nelayan yang menemukan pamflet itu bukan lain daripada ting bersaudara dari ting kehwan, ting bersaudara itu mempunyai ibu yang sangat mereka takuti, peraturan rumah tangga mereka sangat keras, biasanya tidak boleh ikut campur urusan dunia kangong, memangnya apa yang terjadi setelah mereka menemukan kertas tulis itu di dalam botol arak yang masuk jaring mereka tanya Chiu Hong. Memang betul ting bersaudara terkenal tidak suka ikut campur urusan tetek bengek di luar, ujar Li Beng Sing. Namun segala sesuatu terkadang sangat kebetulan. Waktu itu di rumah keluarga ting justru bertamu seorang yang biasanya paling suka cari tahu urusan orang lain. Jika ku katakan orang ini, ku yakin Chiu Hong pasti juga kenal namanya, meski tidak ingin tanya, melihat sikap Li Beng Sing yang serba misterius itu, tidak urung Chiu Hong menegas, siapa dia siapa lagi kalau bukan Bantai Hiap yang namanya sejajar dengan Ong Poan Hiap dan akhir-akhir ini namanya cukup termasyur di dunia kangong, tutur Li Beng Sing. Poji tidak tahan dan coba bertanya lagi, Bantai Hiap yang kalian maksudkan apakah putra Banlo Hujin yang suka berbaju penuh saku itu diam-diam Li Beng Sing merasa heran pula dari mana anak kecil ini kenal nama tokoh kangong terkemuka itu, tidak urung ia pun menjawab, ya, betul, putra Banlo Hujin itulah. Kabarnya Bantai Hiap ini berbeda watak dengan ibunya, jika kertas tulis itu ditemukan olehnya, maka harus bersyukurlah kita, demikian pikir Poji. Meski merasa air muka anak itu agak aneh, namun tidak diperhatikan oleh Li Beng Sing, ia menyambung lagi, setelah Bantai Hiap membaca tulisan itu, meski dia tidak memperlihatkan sesuatu reaksi, namun damdiam ia mulai mengadakan penyelidikan. Bagaimana hasilnya tidak diketahui, hanya sebulan kemudian Bantai Hiap telah menyebarkan kartu undangan kepada para kesatria untuk berkumpul di Wiholo untuk berunding urusan besar, mengenai urusan besar apa yang akan diruntingkan sama sekali tidak dijelaskan dalam kartu undangan, tapi menurut dugaanku, tentu ada sangkut pautnya dengan persoalan kepang, oh, pantas hari ini Wiholo sedemikian ramai, kata Chiu Hang dengan tertawa. Geramaian Wiholo hari ini selain urusan pertemuan yang diadakan Bantai Hiap, konon juga akan terjadi beberapa hal yang tak terduga. Kabarnya akan hadir juga Ti Kim Tu dan hendak mengadakan perang tanding dengan musuh bebu yutannya, Aha, ternyata benar ada tontonan menarik, kita harus ikut meramaikannya, ujar Chiu Hang. Dengan suara tertahan Li Beng Sing berkata pula, dengan sendirinya kita harus melihat keramaian ini, bisa jadi kesempatan ini dapat kita gunakan untuk bekerja, ya, tepat, tukas Chiu Hang. Tapi sekarang peranan utamanya belum muncul, untuk menjaga gengsi, kita pun tidak perlu menunggu di sana, bagaimana kalau kita pesiar dulu di sepanjang sungai ini, kata Li Beng Sing. Chiu Hang mengiakan dengan tertawa. Segera Li Beng Sing tepuk tangan dan berkata kepada kawanan Nona, A.I., baru sekarang ku tahu, sanggu yang dibawa tuan muda kita itu sudah habis, jika kalian ingin persen, lekas kemari saja, kembali terjadi keributan antara kawanan Nona jelita itu, ada yang tertawa dan ada yang mengomel, serentak mereka pun mendekati Li Beng Sing dan berusaha merayunya. Poji menghela nafas lega, bila mana kawanan Nona itu tidak pergi, sungguh ia tidak tahan lagi. Ia betulkan bajunya, lalu mendekati jendela dan coba melongo keluar. Terlihat kapal layar berlalu lalang dengan ramainya. Ketiga kota di Muara Bu Hon ini merupakan pusat perdagangan sepanjang sungai Tiang Kang, dengan sendirinya jauh lebih makmur daripada tempat lain. Angin meniup sejuk, semangat Poji terbangkit. Didengarnya kawanan Nona tadi sedang menyanyi dan menghibur tetamunya. Li Beng Sing bertepuk tangan dan bergelak tertawa sambil merangkul sini dan mencium sana. Poji merasa mual, sungguh ia ingin menyumbat telinga, sedapatnya ia melongo keluar jendela sebisanya. Dilihatnya datang lagi sebuah kapal besar menyongsong angin, empat perahu nelayan tampak mengawal di kedua sisi kapal megah itu. Bentuk keempat perahu nelayan itu sangat aneh, tubuh perahu sempit, kepala runcing, jelas pada waktu meluncur sekencangnya pasti secepat anak panah terlepas dari busurnya. Di atas perahu itu masing-masing berdiri delapan lelaki kekar berseragam baju ungu ketat, pakai ikat kepala warna ungu juga, semuanya membawa kaitan yang tersandang di punggung dihias pita. Merah yang berkibar tertiup angin. Pada dada baju setiap lelaki itu bersulam sebuah huruf ting yang besar. Di haluan kapal megah itu terdapat sebuah kursi besar beralahkan kasuran bersulam, seorang nenek beruban duduk di situ asik udut dengan cangklongnya yang panjang berwarna zamrut. Empat pelayan cilik, ada yang memegang payung, ada yang membawa kantong tembakau, semuanya berdiri di belakang si nenek. Lalu ada lagi dua pemuda cakap gagah berpedang berdiri di samping dan terkadang menunjuk sesuatu pemandangan indah sambil memberi penjelasan kepada si nenek. Diam-diam poji membatin, Entah orang macam apa pula nenek ini? Melihat laganya, jelas bukan tokoh sembilarangan, terdengar Li Beng Sing sedang berkata kepada Chiu Hang dengan tertawa, Coba lihat, Chiu Heng, Lohu Jin, Nyonya Tua, ini tak lain tak bukan adalah Ting Lohu Jin yang terkenal dari Ting Kehuan. Sudah lama sekali Nyonya Tua ini tidak pernah meninggalkan Ting Kehuan, tak tersangka sekarang dia juga muncul di sini, maka dapat diperkirakan keramaian hari ini pasti lain daripada yang lain, konon Ting Lohu Jin ini selain masih tetap cantik molek serupa sedia kala, bahkan tinggi ilmu silatnya juga sukar dibandingi orang, kata Chiu Hong. Ya, wajah secantik bunga, ilmu pedang semolek orangnya, inilah pemau yang terkenal masa lampau untuk memuji kehebatan Ting Lohu Jin alias Li Wui Jin ini, kata Li Beng Sing dengan tertawa. Bunga mekar akhirnya tentu layu, perempuan cantik pun akhirnya akan tua, tukas Chiu Hong dengan gegetun. Sebabnya dia jarang lagi muncul di dunia Kang Ou, mungkin karena dia tidak suka orang mengetahui wajahnya yang kini sudah mulai layu itu, namun kisah masa muda Ting Lohu Jin konon sangat menarik, entah Chiu Hong mau mengisahkannya kembali keluarga Ting sebenarnya keluarga persilatan turun-temurun, waktu mudanya Ting Biao terkenal gagah dan tampan, sekian tahun dia tergila-gila kepada Li Wui Jin, namun Li Wui Jin sama sekali tidak menggubris padanya. Sampai akhirnya Ting Biao bertemu dengan musuh ketika dia habis mabuk arak, dalam pertarungan di sungai meski musuh dapat dibunuhnya, tidak urung ia pun kena suatu pukulan dasyat musuh sehingga segenapil musilatnya punah, walaupun masih dapat bergerak, namun keadaannya sudah serupa orang cacat. Sejak itu hidup Ting Biao tambah tidak terkontrol, setiap hari hanya tenggelam dalam mabuk, sejak itu pamur Ting Kewan pun runtuh dan sukar berbangkit lagi, ah, sungguh menyedihkan dan harus disesalkan, ucap Li Beng Sing sambil menenggak arak. Keadaan Ting Biao itu sungguh mengenaskan, anak buah sama meninggalkan dia, sana keluarga pun menjauhi dia, hidupnya miskin dan merana. Siapa tahu pada saat begitulah Li Uijin yang pernah digelainya tahu-tahu datang ke Ting Kewan dan hendak menikah dengan dia, hah, Li Uijin yang bagus seru Li Beng Sing sambil menghabiskan secawan arak pula. Karena tertarik oleh cerita itu, Po Ji telah duduk di samping Li Beng Sing dan tanpa terasa ia pun mengiringinya minum dua cawan arak sehingga mukanya kelihatan merah. Terdengar Chiu Hang melanjutkan ceritanya, Ting Biao itu seorang lelaki sejati, dalam keadaan merana begitu mana ia mau menikah dengan perempuan yang sangat dicintainya itu. Ia justru semakin tenggelam dalam dunia mabuknya. Jika perempuan lain, biarpun dahulu pernah dicintai dan sekarang Ting Biao kelihatan rusak sedemikian tentu akan ditinggal pergi. Namun, Li Uijin ini memang perempuan aneh, dengan sukarela ia tinggal bersama Ting Biao dan merawatnya siang dan malam, Ting Kewan diperbaruinya kembali. Sepuluh tahun kemudian, nama Ting Kewan berbangkit lagi, namun Li Uijin sendiri pun tambah tua dan mulai layu, sebaliknya Ting Biao yang tenggelam mabuk selama sepuluh tahun akhirnya sadar juga dan terharu terhadap kesungguhan hati Li Uijin, keduanya lantas menikah, cuma waktu sepuluh tahun yang berharga pun terbuang sia-sia. Poji sangat terharu oleh cerita itu. Ia coba tanya, kemudian bagaimana lagi kemudian Ting Biao belajar sastra dengan tekun dan jadilah dia seorang sastrawan ternama di daerah Kang Lam dengan syairnya yang terkenal. Ah! Sungguh menarik kisahnya, ucap Poji dengan gegetun, tanpa terasa secawan arak di tenggaknya lagi. Orang Kang Oong sama tahu Ting bersaudara terdiri dari seorang mahir ilmu silat dan seorang lagi sastrawan, meski Seng adik gagah perkasa, sebaliknya Seng kakak lemah tak bertenaga. Hal ini mungkin disebabkan Ting Lo Hujin ingin mengenangkan mendiang suaminya, maka Ting Toa Kong Chu disuruh belajar ilmu silat, dalam pada itu Ting Lo Hujin alias Li Uijin bersama kedua anaknya sudah meninggalkan kapal dan mendarat. Li Beng Seng memandang ke daratan melalui jendela kapalnya dan bergumam, Aha! Chong Piao Tau Tianwi Piao Kiok dari Han Yang, Siang Ho Aiwi akhirnya datang juga. Itu dia Sin Cijiu Po Ache Sing juga tiba. Hah! Bagus! Jago muda Kim Cholim juga tidak mau ketinggalan, dengan sendirinya Poji tertarik dan ingin tahu tokoh-tokoh yang disebut itu, ia juga mendekati jendela dan memandang ke sana, dilihatnya Siang Ho Aiwi itu bertubuh tinggi besar dan berwok, namun kegagahannya tidak kalah dibandingkan anak muda. Diam-diam Poji membatin, bila tiwa sudah tua, bisa jadi juga segagah ini, dilihatnya pula Po Ache Sing itu adalah seorang pemuda berbaju perlente dan bermuka pucat, pemuda ini berdiri di haluan kapalnya seperti sedang menikmati pemandangan alam di daratan, tapi yang benar hanya anak perempuan cantik yang diincarnya, kedua matanya tampak sepat, seperti orang yang selalu kurang tidur. Poji merasa geli dan berpikir, Sin Cijiu, si panah sakti, ini tampaknya selalu kurang tidur, entah kira bagaimana dia mampu membidik panahnya dengan jitu ternyata bentuk Kim Cholim itu paling spesial, bajunya juga paling perlente, lagaknya juga jauh lebih angkuh daripada siapapun. Ia menumpang sebuah kapal besar dan megah, ia pun duduk di haluan dengan jubah sulam warna-warni, kancing baju semuanya terbuat dari emas dan tampak gemerdeb di bawah sinar matahari. Dua genduk cantik tampak berdiri di belakangnya, yang seorang memegang sebatang tombak panjang, seorang lagi membawa seguci arak. Usia Kim Cholim belum terlampau tua, yang besar adalah hidungnya, di bawah hidung yang besar itu bernaung mulut yang kecil dan tiada hentinya menenggak arak sehingga mata pun tambah merah dan berat, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah kotak emas, dari dalam kotak dikeluarkan pula sesuatu benda aneh terus dipasang pada mukanya, sekilas pandang benda itu serupa semacam kerudung mata sehingga kedua matanya tertutup. Hei, apa ini ucap Poji terkejut? Ia coba mengawasi, akhirnya baru diketahui benda penutup matu itu adalah dua potong kristal hitam yang dibingkai dengan lingkaran emas, kedua sisi diberi benang emas untuk dicantolkan pada kedua daun kuping. Dengan begitu cahaya matahari pun takkan membuatnya silau. Poji tidak tahu itulah yang dinamakan kacamata masa kini, ia tertawa geli dan bergumam, pantas dia juga berjuluk si Raja Matu Empat, orang ini juga anak murid keluarga persilatan turun-temurun dan kaya raya. Sayang dia gemar minum arak dan tidak pandai berusaha, sehingga harta benda tinggalan orang tua hampir ludes dibuatnya minum, tuturli bengsing. Ya, namun kungfu orang ini juga sangat hebat, apalagi kalau sudah mabuk, keperkasaannya sungguh jarang ada bandingannya, kata Chiu Hong. Dahulu Cho Alo yang terkenal liai dan jarang menemukan tandingan selama hidup, waktu bertarung dengan dia juga tidak lebih unggul. Pula orang ini juga berbudiluhur dan setia kawan, kelak bila kau berkelana di dunia kangau bolehlah mengikat persahabaran dengan dia, tentu saja, kata Poji. Dilihatnya si gadis yang membawa guci arak sedang menuangkan arak pula, Kim Cho Lim tertawa dan memegang tangan si gadis yang putih. Agaknya gadis itu selain takut dan hormat terhadap seng majikan, agaknya juga melah diperlakukan sesukanya, maka dengan malu-malu ia manda saja dipegang. Tiba-tiba dari dalam manjungan suara seorang perempuan membentak, apa itu? Berani main gila seketika si gadis menyurut mundur dengan muka pucat, Kim Cho Lim juga menyengirikuh, agaknya juga merasa takut sehingga cawan arak yang dipegangnya jatuh berantakan. Lalu seorang perempuan cantik bergaun warna ungu lari keluar dari anjungan, telinga Kim Cho Lim di jawarnya terus diseret masuk ke dalam manjungan. Hah, kiranya orang ini takut bini, ujar Po Ji dengan tertawa. Chiu Hong juga tertawa, katanya, orang yang takut bini justru besar rezekinya, seterusnya banyak pula berdatangan tokoh-tokoh persilatan yang tidak dikenal, semuanya menumpang kapal dan menuju ke Wiholo. Jika kita hadir sekarang kiranya sudah cukup terhormat, kata Chiu Hong. Kukira tidak perlu buang-buang waktu lagi, bagus, bolehlah kita putar kembali ke Wiholo, seru Li Beng Sing kepada awak kapalnya. Wiholo yang merupakan bangunan bertingkat itu meski cukup luas juga tidak dapat menampung beribu orang kesatria yang datang sekaligus, lantaran itulah di luar Wiholo masih berjubel pendatang yang berlapis-lapis. Sesudah mendarat, rombongan Chiu Hong dan Li Beng Sing juga sukar naik ke atas loteng Wiholo. Ti Wah berlagak orang kuat, katanya, biar ku buka jalan, mari kita mendesak ke depan segera ia pentang kedua tangannya yang besar terus hendak menerobos ke tengah kerumunan orang banyak. Huh, memangnya kau sangka mereka ini orang udik semua dan akan terjungkal sekali kau terjang icap poji. Belum lenyap suaranya, benar juga Ti Wah telah didorong kembali oleh orang, dengan menyengiria angkat pundak. Agaknya ia sendiri kesakitan, cuma tidak enak untuk bicara. Tiba-tiba Chiu Hong mendapat akal, serunya, Li Heng, racun aneh yang kau derita meski cuma dapat diobati oleh bantai hiap, tapi sekarang tempat ini terkurung seketat ini, hendaknya jangan sembelarangan kau men desak-mendesak, sebab kalau tanpa sengaja racun pada tubuhmu juga menyentuh tubuh orang lain, kan bisa bikin susah orang serem tak li beng sing tau maksud ucapan Chiu Hong, ia pun berseru, ya, tapi apa daya jika keadaan berjubel seperti ini? Biarlah kita mendesak maju dengan hati-hati, asalkan tidak menyentuh orang lain kan tidak apa-apa, sembari bicara ia terus melangkah ke depan. Dengan sendirinya pembicaraan mereka didengar orang banyak, maka sebelum dia mendekati orang banyak, beramai-ramai orang di depan sana menyingkir, semuanya merasa khawatir, ada yang mendesis, SSST, awas! Tubuh orang ini beracun, jangan sampai tersentuh hal ini terus diberitahukan orang lain sehingga dalam sekejap saja kerumunan orang banyak itu lantas terbuka sebuah jalan, dengan bebas dapatlah li beng sing maju ke depan dibuntuti oleh Chiu Hong, Po Ji, dan Ti Wah. Tanpa susah payah dapatlah keempat orang masuk ke Wiholo. Di bawah tangga leteng berjaga dua lelaki kekar, mereka merintangi kedatangan mereka sambil menegur, hanya tamu yang membawa kartu undangan saja diperbolehkan naik ke atas, tentu saja kami membawa kartu undangan, kata Chiu Hong dengan tertawa. Eh, Li Heng, perlihatkan kartu undangan yang berada padamu, mendadak ia berlagak bekernyit kening dan menyambung, tapi, ah, mungkin, mungkin pada kartu undangan juga ketularan racun tubuhmu, hanya diperlihatkan saja ku kira tidak beralangan, ujar Li Beng Sing sambil berlagak merabah saku baju seperti hendak mengeluarkan kartu undangan. Kedua lelaki itu saling pandang sekejap, lalu berkata, Sudahlah, tidak perlu periksa lagi, silakan kalian naik ke atas, cepat mereka menyikir agak jauh seperti khawatir ketularan racun. Tentu saja Po Ji merasa geli, begitu naik ke atas leteng, Li Beng Sing menoleh dan berkata kepada Chiu Hong, akal Chiu Hong sungguh sangat bagus, SST, jangan keras-keras, kalau didengar orang kan bisa runyam, ujar Chiu Hong dengan tertawa. Kalau di luar orang berkerungun dengan padat, di dalam Li Holo ternyata tidak banyak orang yang hadir, hanya puluhan orang duduk mengelilingi ruangan tengah. Diam-diam Chiu Hong berempat mengitar ke sana dan mencari tempat luang di pojok. Dilihatnya Ting Lo Hujain duduk di tengah barisan meja sana, kedua Ting bersaudara berdiri dengan sikap prihatin di samping seng ibu. Kelihatan Siang Ho Aiwi, Po A.C. Sing dan Kim Choling juga sudah hadir. Agaknya belum sempat minum arak, maka Kim Choling kelihatan agak lesu. Sebaliknya perempuan cantik berbaju ungu kelihatan berseri-seri, jelas sangat kelembira karena diketahuinya perempuan yang hadir di Wi Holo ini tidak ada yang lebih muda dan lebih cantik daripada dia. Po Ji coba memandang Kian kemari, ia berusaha menemukan beberapa wajah yang sekiranya dikenalnya. Sayang yang duduk di depannya adalah seorang lelaki kekar dengan kopiah tinggi. Sehingga mengalingi pandangan bocah ini. Tentu saja Po Ji mendongkol, kalau bisa ia ingin tanggalkan kopiah orang dan digamparnya tiga kali. Hanya tiwa saja yang dapat memandang seluruh ruangan dengan leluasa, cuma para kesatria dunia persilatan baginya sungguh terlampau asing, boleh dikatakan tiada seorang pun yang dikenalnya. Terlihat para kesatria yang hadir itu sedang bisik-bisik sendiri dan ramai membicarakan apa yang akan terjadi nanti. Dalam pertempuran nanti, mungkin di Kim Choling akan kalah lagi, demikian seorang mendesis. Belum tentu, ujar seorang lagi. Sejak dia berkunjung pada kapal layar panca warna, konon gufunya sudah jauh lebih maju. Pertempuran nanti mungkin dapat melampiaskan dendamnya yang sudah tertahan sekian tahun, ayo kita bertaruh, 500 tahil perak, kutaruh dia pasti kalah 500 tahil perak. Baik, jadi lalu ada kelompok lain yang lagi bicara dengan suara tertahan. Hei, mengapa bantai hiap belum lagi tiba? Jangan-jangan ada, ada sesuatu kejadian dalam perjalanan dengan nama dan kufu bantai hiap, mustahil bisa mengalami sesuatu kejadian apa, andaikan terjadi sesuatu juga pasti dapat diselesaikannya seketika, habis kenapa, kenapa sampai saat ini beliau belum lagi datang siapa tahu. Di sudut lain ada juga yang bicara dengan suara agak keras. Konon apa yang akan terjadi di tempat ini sangat mungkin di luar dugaan siapapun, apakah saudara dapat menerka sesungguhnya ada urusan apa jika dapat kuterka, tentu kejadian nanti takkan disebut urusan yang tak terduga, tapi sedikit banyak rasanya dapat kuterka, kabarnya urusan ini ada, SSST, kankah sudah berjanji takkan semelarangan omong, masa lupa seketika yang duluan tidak jadi meneruskan ucapannya. Selain itu juga ada yang membericarakan Banlo Hujain dan anaknya. Bantai hiap dan ibunya sudah cukup lama tidak pernah berkumpul, entah apa sebabnya, ya, entah hari ini Banlo Hujain akan muncul di sini atau tidak pihak Xiaolin Pei dan Butong Pei tidak akan mengiring utusan ke sini, jelas mereka tidak ingin ikut campur urusan ini, tapi Tiam Jong Pei, SST, itu dia, orang Butong Pei sudah datang, ya, dan yang itu adalah orang Xiaolin Pei, anak murid keluarga swasta. Seketika berjangkit suara berisik di sana sini serupa pasar. Sekonyong-konyong suara langkah yang berat timbul dari tangga loteng, dari suara langkah orang itu dapat dibedakan langkah kaki kiri agak keringan dan langkah kaki kanan lebih berat meski selisihnya tidak banyak. Perlahan Poji berkata, pendatang ini pasti terluka, to aku belum melihatnya, dari mana tahu, ujar tiwah dengan heran. Belum habis ucapannya, muncul seorang lelaki kekar di ujung tangga. Orang ini memakai jubah panjang jelang sangat sederhana, mukanya lebar, mulutnya besar, alisnya tebal, mukanya agak kuning, sekujur badan dari atas ke bawah tiada sesuatu pun yang istimewa. Cuma gerak-geriknya sekarang kelihatan agak gelisah, kero melangkahnya juga terincang incut, nyata dia memang benar terluka. Orang ini tidak menarik, tapi demi melihat kedatangannya, serentak sebagian besar hadirin sama berdiri, bahkan beberapa orang di antaranya lantas memburu maju untuk memayangnya dan bertanya dengan khawatir, apakah bantai hiap terluka? Ah, tidak apa-apa, sahut lelaki berjubah panjang itu dengan tersenyum. Senyumannya membuat orang yang sederhana dan wajah yang semula kaku itu berubah menjadi penuh daya tarik, bahkan baju panjang warna biru yang sudah luntur itu pun berubah menjadi menarik. Bahwa orang inilah bantai hiap yang termashur, semula poji agak kecewa, tapi demi melihat senyumannya, rasa kecewanya seketika berubah menjadi gembira. Ia pikir, kero, tertawa ban lo hujin itu terasa seram, tak tersangka senyuman putranya justru sedemikian menyenangkan, beberapa orang mengiringi bantai hiap mendekati ting lo hujin dan duduk di sampingnya. Setelah bantai hiap memberi hormat kepada nyonya tua itu, kedua ting bersaudara juga lantas menegur sapa dengan dia, pertanyaannya serupa orang lain, yaitu, kenapa engkau terluka? Apakah bertemu dengan musuh di tengah perjalanan? Siapa yang melukaimu mendingan, cuma bertemu dengan beberapa orang dan terjadi sedikit keributan, tutur bantai hiap dengan tersenyum. Ting bersaudara yang muda bernama Ting Yeuhong, ia menimrung, jika cuma beberapa penyamun kecil saja dapat melukai banto aku, apakah keterangan ini dapat dipercaya? Ya, tidak mungkin terjadi, seru orang banyak. Sesungguhnya siapa yang melukai banto aku, mengapa tidak sulikau katakan tanya Ting Yeuhong? Bantai hiap tersenyum, katanya, urusan penting masih harus kita hadapi, untuk apa memikirkan urusan kecil ini? Ia merandek, lalu bertanya, bagaimana, apakah Ong Lociampu sudah tiba belum lenyap suaranya? Beberapa orang yang duduk di dekat jendela berseru, aha, itu dia, baru disebut segera muncul orangnya, selang sejenak, seorang naik ke atas loteng dengan tergesa-gesa, siapa lagi di akalau bukan Ong Poan Hiap. Dia kelihatan lelah dan agak kurus, ternyata benar seperti seorang yang suka bekerja bakti bagi orang lain tanpa pamrih. Gemas sekali hati Poji melihat manusia munafik ini, ia sengaja tidak mau memandangnya lagi. Hadirin di atas loteng menjadi gempar pula, meski di dunia Kang Ong sudah tersiar desas-desus yang tidak baik terhadap Ong Poan Hiap, namun orang masih tetap menghormat padanya. Begitu sampai di atas loteng, dengan cepat Ong Poan Hiap mendekati Bantai Hiap dan bertanya dengan khawatir, apakah engkau terluka, apakah parah? Ai, syukurlah atas bantuanmu dalam pertarungan tadi, sesungguhnya apa yang terjadi dalam pertarungan tadi selatin Yeuhong? Eh, barangkali Ong Lo Chiampo sudah tahu apa yang terjadi, sudilah engkau mengisahkan, Oh, apakah Ban Heng belum bercerita kepada kalian? Sahutong Poan Hiap dengan menyesal. Ai, dalam perjalanan tadi ku dapat laporan bahwa ada 17 orang lelaki berkedok yang dikenal asal usulnya telah mencegah perjalanan Ban Heng, katanya kung fu ke 17 orang itu sangat aneh dan tinggi, kung fu aliran mana tanya Ting Yeuhong? Entah, anak buah kami belum sempat mengenalinya, cuma dapat diduga mereka berasal dari luar perbatasan, setiap jurus serangan mereka berbeda daripada kung fu daerah Tionggoan. Yang luar biasa adalah kung fu setiap orang itu boleh dikatakan tergolong jago kelas 1, semua orang sama melengat, pandangan mereka kembali terpusat ke arah Ban Tai Hiap. Waktu ku terima laporan itu, sementara itu keadaan Ban Tai Hiap sudah terancam bahaya, tuturong Poan Hiap pula. Meski dua orang pihak lawan dapat dirobohkan, namun Ban Tai Hiap sendiri juga sudah terluka dan tidak sanggup tahan lama lagi. Dengan sendirinya laporan itu sangat mengejutkan aku, cepat ku susul ke sana, siapa tahu, ia menghela nafas panjang, lalu menyambung dengan rasa lega, syukurlah berkat perlindungan Tian, Ban Heng ternyata dapat lolos dari bahaya. Tanpa terasa para kesatria juga menghela nafas lega. Diam-diam Po Ji memuji, Ban Tai Hiap ini sungguh seorang kesatria sejati, meski mengalami bencana, namun tetap dihadapinya dengan tersenyum tanpa banyak memberi komentar, dalam pada itu terdengar suara langkah orang banyak disertai suara tertawa nyaring, Ong To An Yot tampak muncul di ujung tangga dalam pondongan kawanan gadis jelita, dengan tertawa ia berkata, bukan Ong Po An Hiap saja yang khawatir, kami pun ikut khawatir bagi Ban Tai Hiap. Kera bagaimana Ban Tai Hiap meloloskan diri dari bahaya, Sudika Heng kau ceritakan pengalamanmu, sudah lama para kesatria mendengar nama tokoh aneh yang baru muncul di dunia Kangou dan segera akan menjadi pimpinan organisasi terbesar, meski tidak ada yang kenal dia, tapi setelah mendengar ucapannya dan menyaksikan Ong To An Yot duduk dalam kasuran yang didukung kawanan gadis serta tertawanya yang merdu, segera mereka dapat menduga siapa dia, tanpa terasa pandangan mereka terpusat kepada nyonya buntung itu. Po Ji juga merasakan Ong To An Yot sekarang seperti sudah banyak lebih muda daripada tempoh hari. Ban Tai Hiap tersenyum, katanya, terima kasih atas perhatian Pangcu. Tentang ke-17 orang itu, mereka memang tokoh yang jarang ada, bila mana tidak ada orang yang membantuku, mungkin saat ini jiwaku sudah melayang dan tidak mungkin dapat bertemu lagi dengan Pangcu dan tentu akan membuatku mati pun penasaran, he he, apa benar yangkah sedemikian ingin menemuiku, kata Ong To An Yot dengan tertawa. Wah, sungguh senang hatiku oleh ucapanmu ini. Tampaknya aku kan belum terlampau tua Ban Tai Hiap tersenyum, jawabnya, sebabnya terburu-buru inginku temui Pangcu bukanlah karena ingin melihat wajah Pangcu yang molek melainkan karena ada suatu urusan perlu kuminta bantuanmu, Oh, urusan apa? Apa minta ku jadi comblang bagimu? Tanya Ong To An Yot. Sebagian para kesatria bekeh nyip-kening, ada yang tertawa geli. Hanya bantai hiap saja tetap berlaku tenang, katanya perlahan, entah Pangcu kenal asal usul ke-17 orang pengerubut deriku itu atau tidak Ong To An Yot berkedip-kedip dan mengering kian kemari, katanya kemudian dengan tertawa, gaya ilmu silat aliran luar perbatasan sama sekali tidak ku kenal, apalagi aku pun tidak menyaksikan permainan mereka, dari mana ku tahu siapa mereka, pertanyaanmu sungguh sulit ku jawab, gaya kungfu luar perbatasan yang dimainkan ke-17 orang itu tidak lain hanya untuk kedok penutup identitas mereka saja, selah bantai hiap. Oh, jika begitu, aku terlebih tidak tahu siapa mereka, sambung Ong To An Yot. Bantai hiap tersenyum, katanya, untung beberapa orang di antaranya dapat ku kenal, waktu ku singkap kedok mereka yang ku rebohkan itu, ternyata mereka adalah anak murid Kepang, keterangan ini seketika membuat para kesatria melengat. Diam-diam poji membatin, sungguh perempuan yang maha keji, sampai bantai hiap juga hendak dibinasakannya agar pertemuan ini gagal sama sekali. Sekarang tipu musliatnya telah terbongkar, entah kera bagaimana ada akan memberi alasan siapa duganyonya buntung itu kelihatan tenang-tenang saja, katanya tetap dengan tersenyum genit, setiap ucapan bantai hiap tentu berdasar, apa yang kau katakan tidak mungkin bohong, kembali semua orang melenggong, siapapun tidak menduga dia mau mengaku begitu saja. Terdengar Rong Toan Yeo berucap pula dengan menyesal, anak murid Kepang memang campur aduk dari golongan manapun, aku sendiri belum lama menjabat pangcu, biarlah nanti akanku selidiki hal ini, bila mana terbukti benar, tentu yang menjadi biang keladinya akan ku jatui hukuman setimpal, nyata, hanya dengan beberapa patah kata saja kembali ia dapat mengelakkan tanggung jawab dengan bersih. Tentu saja semua orang dibuat tercengang pula. Meski mereka tahu orang perempuan ini sengaja putar lidah, tapi sukar juga untuk membantahnya. Wajah bantai hiap tampak marah, katanya dengan mendongkol, jika demikian, jadi pangcu sendiri sama sekali tidak tahu menahu akan urusan ini ai, bila mana ku tahu akan terjadi demikian tidak nanti ku biarkannya terjadi, ujar Rong Toan Yeo dengan tertawa. Memangnya aku sampai hati membiarkan pendekar berbudi serupa bantai hiap menjadi korban kerubutan mereka bila mana ku mati, kan tidak ada orang lain lagi yang dapat mengusut asal-usulmu jengek bantai hiap. Air muka Rong Toan Yeo berubah merah padam, tapi cepat berubah dingin pula, jawabnya, memangnya asal-usulku apa yang harus ku sembunyikan sehingga takut akan diusut orang? Dengan kedudukan bantai hiap yang terhormat, hendaknya setiap perkataanmu perlu memberi pertanggung jawaban dan memberi buktinya, apabila segala sesuatu cuma berdasarkan desas-desus saja dan sembelarangan menuduh, biarpun aku bukan tandinganmu juga akan ku minta keadilan kepada para pahlawan sedunia, saking gusar bantai hiap berbalik tertawa malah, serunya, haha, sungguh perempuan yang pintar-putar lidah. Biarlah orang Siban ingin belajar kenal dengan kumfumu apakah sama lihainya serupa lidahmu, berbareng ia lantas berdiri dan siap tempur. Mendadak terdengar Ting Loh Jin membentak, nanti dulu. Jika kau tidak dapat memberi buktinya, dengan sendirinya orang banyak akan mencari dan membuat perhitungan denganmu, buat apa orang bergebrak denganmu sekarang suaranya perlahan tapi mantap, setiap katanya cukup berbobot, diam-diam para kesatria sama memuji bahwa jahe memang lebih pedas jahe yang tua. Bantai hiap melengak, lalu duduk dengan lemas. Ong To Anio tertawa dan berkata, yang ini tentunya Ting Loh Jin adanya. Ucapan Loh Jin sungguh cocok benar dengan jalan pikiranku, Ting Loh Jin tersenyum, katanya, tapi urusan yang tidak ada bukti ini, jika diharuskan memberi pembuktian terang sangat sulit, sebab orang yang pernah melihat wajah asli H.O. Uligoso dahulu memang tidak banyak, kalau ada sebagian sudah mati terbunuh olehnya ada yang hidup merana dan akhirnya juga binasa, aduh, masakah di dunia ini ada perempuan selia itu kata Ong To Anio dengan tertawa. Eh, Ting Loh Jin, pada waktu mudamu entah lebih liai tidak daripada dia Ting Loh Jin tidak menghiraukannya, ia cuma tersenyum dan berkata, tapi meski orang-orang itu hampir seluruhnya sudah mati, untung masih sisa sebelas orang, oh, di mana tanya orang banyak serentak. Di antara ke sebelas orang itu, kecuali dua orang yang tidak diketahui jejaknya, empat orang lagi jauh tinggal di luar perbatasan, sisa lima yang lain sudah kuundang kemari, sekarang mungkin sudah dalam perjalanan dan hampir tiba di sini, keterangan Ting Loh Jin ini dengan sendirinya menimbulkan kegemparan pula, bahkan beramai-ramai sama melongo keluar jendela untuk melihat barangkali ada kedatangan tamu baru lagi. Tiba-tiba Ong To Anio mendengus, hektometer, apabila Ting Loh Jin sembarangan mendatangkan beberapa orang bajingan tengik untuk menuduh aku inilah gosok, itu kan memfitnah namanya, kelima orang ini adalah tokoh persilatan setempat, juga terkenal jujur dan setiakawan, mereka adalah Jian Kim Tan Chok Bing, Ti Chiang Lim Kiang, Sian Jin Kian Song Ki Kong, Witim Pat Hang Go Lip Tek dan Hwe Leng Kuan Ong Beng. Berdasarkan keterangan kelima tokoh terkemuka ini, memangnya siapa yang menyaksikannya ini memang terbukti, sebab setiap kali ia sebut nama tokoh-tokoh itu, setiap kali pula mendapat sorakan orang banyak. Ong To Anio tersenyum, katanya, jadi kelima orang itulah yang kau maksudkan. Baik, ku yakin, mereka pasti takkan memfitnahku, rasanya aku pun tidak perlu khawatir. Melihat sikap Ong To Anio tetap tenang saja, sedikit pun tidak gugup, mau tak mau para kesatria menjadi ragu, jangan-jangan dia memang bukan hao uli gosok, tapi bantai hiap sendiri yang berlebihan membayangkan hal yang tidak berdasar, tiba-tiba terlihat Ting Lo Hujain berdiri dan berucap dengan suara berat, sebelum kelima orang yang ku sebut tadi datang, ada suatu urusan juga ingin ku katakan pada kesempatan ini, melihat kera bicaranya yang jarang berkecimpung di dunia Kang Owi ini sedemikian serius. Tentu urusan yang akan disinggungnya pasti sesuatu yang penting, maka semua orang sama menahan nafas dan siap mendengarkan. Dengan perlahan Ting Lo Hujain lantas berkata, setelah pertarungan di Laut Timur dan CIHOU kehabisan tenaga dan gugur, si tokoh baju putih berjanji akan datang lagi tujuh tahun kemudian. Selama ini memang tidak banyak terdapat tokoh muda di dunia Kang Owi, namun setiap jago muda yang ada hampir semuanya bertekad ingin menempur si tokoh baju putih pada tujuh tahun yang akan datang, soalnya bila mana kalah dalam pertarungan ini, paling banter juga terbunuh saja dan habis perkara, dan mengadu jiwa biasanya memang bukan soal bagi orang muda, sebaliknya kalau dia menang, jelas namanya akan tersiar ke seluruh jagad dan beribu jiwa kaum kesatria dunia Kang Owi juga akan diselamatkan olehnya, ia bicara dengan penuh semangat dengan sinar mat mencorong terang, kegagahan masa mudanya dapatlah dibayangkan. Setelah menghela nafas, Ting Lohu Jin melanjutkan lagi, cuma kaum muda ini, baik mengenai ilmu silatnya maupun mengenai pengalamannya jelas sangat sukar untuk dapat mengalahkan tokoh baju putih itu. Untuk bisa mengatasi lawan misterius itu, kukira hanya satu-satunya orang yang pernah bergebrak dengan si baju putih dan masih hidup sampai sekarang, kalau dia dapat menguraikan di mana letak rahasia dan ciri ilmu pedang si baju putih untuk dipelajari bersama, kalau tidak, jelas pedang si baju putih pada tujuh tahun kemudian tetap akan menimbulkan banjir darah di dunia persilatan. Tentang siapa orang yang masih hidup itu, tanpa aku jelaskan tentu kalian pun tahu, tanpa berjanji para kesatria sama mendesis dan menyebut nama seorang, Pek Semkong. Cuma sayang, bukan saja dia tidak dapat menceritakan rahasia dan ciri ilmu pedang si tokoh baju putih, bahkan sekarang Pek Semkong pun menghilang, tergetar hati Po Ji mendengar keterangan itu. Terdengar Ting Lo Hujain berkata pula, ya, memang betul Pek Semkong tidak diketahui kemana perginya, tapi di seluruh dunia ini masih ada satu orang yang tahu jejaknya, siapa tanya orang banyak serentak. Sorot Metu, Ting Lo Hujain yang tajam mendadak beralih ke arah Kim Cholim. Tampak tubuh Kim Cholim tergetar dan cepat menunduk. Pada saat itulah seorang lelaki berlari ke atas loteng sambil berseru dengan cemas, Wittin Patong Goliptek, Go Tai Hiap semalam kehilangan buah kepala, siapa pembunuhnya tidak diketahui. Tadi anak buahnya baru saja datang menyampaikan berita duka itu, katanya mohon, mohon bantai hiap sudi membalaskan dendam bagi Go Tai Hiap, keruan suasana menjadi gempar, namun Ting Lo Hujain tetap tenang saja, ucapnya perlahan, ya, sudah tahu. Suruh-suruh keluarga Go itu menunggu sebentar di bawah, lalu ia menoleh dan menatap Kim Cholim pula dengan tajam dan bertanya, di mana Pek Samkong berada. Kim Cholim menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dengan menyengir jawabnya, Lo Chiampo tanya padaku kiranya, tentang di mana beradanya Pek Samkong, dari mana, dari mana ku tahu Kim To Asyao ya kita kembali berlagak pilon lagi, jengek Ting Lo Hujain. Seorang lelaki sejati harus berani berbuat berani bertanggung jawab, jika berlagak pilon itu namanya Bung Lon, mendadak Kim Cholim membusungkan dada dan berteriak, betul, ku tahu kemana perginya Pek Tai Hiap, akan tetapi kalau dia memercayai diriku, tidak layak bila ku bocorkan rahasianya, kembali terjadi kegemparan antara orang banyak, sinyonya cantik baju ungu diam-diam menggerutu, goblok, sok kesatia, hanya dipancing begitu saja lantas bicara, tiba-tiba seorang lari naik ke atas loteng dan berseru, itu dia kereta Ciok Keh Cheng sudah datang, semua orang merasa senang, siapa tahu orang itu lantas melanjutkan, tapi isi keretanya adalah mayat Ciok Bing Ciok Tai Hiap. Tubuhnya ditembus oleh sebatang pedang panjang, seketika suasana Wi Holo berubah ribut, di tengah berisik orang banyak Ting Lo Hujain berseru dengan suara lantang, yaa, sudah tahu. Lekas sampaikan berita kilat ke Ciok Keh Cheng tentang berita Duka Ciok Tai Hiap, cepat mendadak suaranya berubah bengis dan menghardik terhadap Kim Cho In, Kim Cho In, apa betul jejak Tuk Sem Kong tidak mau kau katakan tidak, jawab Kim Cho Lim tegas. Tidakkah kau tahu saat ini hanya dia saja yang memegang setitik sinar harapan bagi dunia perselatan kita. Jika tidak kau katakan di mana dia berada, mungkin segenap kesatria akan bertindak padamu, bentak Ting Lo Hujain pula. Metu Kim Cho Lim melotot lebar, teriaknya, Tuk Tai Hiap tidak sudi menjadi manusia pengecut yang tidak setia, aku Kim Cho Lim juga bukan pengecut yang tidak tahu budi, sekali kukatakan tidak tetap tidak dapat kukatakan, ada beberapa orang lantas mencaci maki dan menubruk maju. Kim Cho Lim berbangkit dan siap menghadapinya. Tapi sinyonya cantik baju ungu lantas mengebrak meja dan membentak. Jika dia menyatakan tidak mau bicara, itulah haknya, kalian berani paksa dia? Barang siapa memusuhi Kim Cho Lim, boleh dia menghadapi Ku Hoa Jing Jing dulu, entah siapa menanggapi dengan gusar, sungguh perempuan berdebah belum lenyap suaranya, serem tak Hoa Jing Jing menjungkirkan meja di depannya sehingga mangkuk piring berhamburan. Di tengah jerit kaget orang banyak dan berusaha menghindari benda pecah belah itu, cepat Ting Lo Hujain berteriak mencegahnya, namun Hoa Jing Jing tetap mencaci maki dan tetap melemparkan segala benda yang dapat diraihnya. Sekonyong-konyong seorang lari datang lagi sambil berteriak, Wah, celaka, celaka, seketika suara caci maki dan lemparan meja kursi berhenti serentak. Dengan napas terengah orang itu berteriak pula, baru saja datang laporan, katanya Ti Chiang Lim Kiang, Sian Jin Kiam Song Ki Kong, keduanya sebenarnya datang bersama, tapi di tengah jalan sama-sama menemui ajalnya. Pada tubuh kedua pendekar besar itu penuh luka, biarpun malaikat dewata pun tidak mampu menyelamatkannya. Belum habis ucapannya, kembali seorang berlari ke atas loteng lagi sambil berteriak keras, Wah, Hwe! Hwe lengkoan Ong Beng Ter, terbakar hangus suasana ribut di atas loteng mendadak berhenti dan berubah sunyi. Semua orang sama berdiri melongo dan mematung. Matelumlah, Chiwok Bing, Go Liptek, Lim Kiang, Sung Ki Kong dan Ong Beng berlima bukanlah jago kerocok, tapi dalam sehari mereka sama terbunuh begitu saja. Jika dikatakan sebab-musabab kematian kelima orang itu bukan akibat suatu urusan yang sama, lalu kematian mereka berlima kan terlampau kebetulan belaka? Dan bila kematian mereka benar akibat suatu perkara yang sama, maka orang yang turun tangan keji itu sungguh terlampau kejam dan menakutkan. Berbareng pandangan semua orang lantas berganti mengarah kepada Ong To Aniu. Ting Loh Jin lantas mendengus, Hek To Mekar, setelah kelima orang itu mati, tentu tidak ada lagi yang dapat mengenali siapa dirimu, suaranya dingin dan ketus, namun tetap tidak dapat menutupi rasa duka dan kecewanya. Tenang saja Ong To Aniu menjawab, aku sendiri berharap mereka jangan mati, dengan begitu akan dapat membuktikan aku bukan gosok. Tapi sekarang, A.I., mengapa kalian tidak melindungi mereka dengan baik? Bila mana tahu lebih dulu, anak murid K. Pangku kira akan dapat melindungi mereka, setelah menyapu pandang hadirin sekejap, lalu sambungnya, jika Kim To Asyao Ya Ketamatit pun tidak mau mengatakan jejak Tuk Seng Kong, sekarang kelima orang itu terbunuh pula, maka kedua peristiwa ini mungkin sukar lagi dipecahkan, tampaknya terpaksa harus dibiarkan begitu saja. Dan rasanya juga tidak ada artinya tinggal lebih lama di sini, lebih baik kita angkat kaki saja, segera kawanan gadis mengangkat kursi malasnya yang terbuat dari kasuran lunak, para kesatria hanya mampu menyaksikan tanpa berdaya. Tak terduga mendadak seorang mementak nyaring, siapa bilang kedua peristiwa ini sukar dipecahkan, kiranya Po Ji tidak tahan lagi dan mendadak melompat keluar sambil membentak. Keruan semua orang melengat, sampai Ciu Hang juga terkesiap. Ong To An Yo Bekernyit Kening, katanya, eh, adik cilik, kau bilang siapa yang dapat memecahkan kedua peristiwa itu siapa lagi selain aku jawab Po Ji sambil menuding hidung sendiri. Rasa kejut dan heran orang banyak sampai sekarang jadi tidak tahan dan meledak serentak, ada yang mengejek, ada yang mencaci maki. Dengan menahan rasa gelinya Ong To An Yo berkata, jika kedua peristiwa ini pun tidak dapat dipecahkan tokoh seperti Ting Loh Hu Jin, Bantai Hiap dan para kesatria yang hadir di sini, memangnya anak sekecil dirimu malah dapat memecahkannya. Haha, ku kira kau ini anak yang kurang waras barangkali, ayolah lekas pulang menyusu pada biangmu, dengan sendirinya semua orang sama meragukan kemampuan Po Ji, hanya Ong Po An Hiap saja yang kelihatan prihatin, diam-diam ia mendekati jendela dan memberi isyarat keluar. Terdengar Po Ji berteriak, bila mana tokoh berbaju putih itu datang lagi tujuh tahun kemudian, dengan sendirinya ada orang kangau yang sanggup menghadapinya. Jika kalian sama mengaku sebagai kaum pendekar, mengapa kalian memaksa orang berbuat hal-hal yang tidak dapat dipercaya dan tidak berbudi? Biarpun dengan begitu si tokoh baju putih akan dapat dikalahkan, namun kemenangan itu pun diperoleh secara kurang gemilang, masakan dunia persilatan juga akan tercemar dan malu. Apabila dalam dunia persilatan sekarang ada beberapa orang gagah lagi serupa Pek Sam Kong dan Kim Cho In, tujuh tahun kemudian si umpama tidak dapat mengalahkan si jago baju putih, biarpun kalah juga cukup terhormat. Muka Po Ji yang kecil itu tampak merah, sinar matanya gemerdep, kera bicaranya gagah berani, seketika tiada seorang pun berani memandang rendah lagi padanya. Suasana menjadi hening, perlahan Ting Lo Hujain berkata, anak baik, meski benar juga ucapanmu, tapi bila si baju putih datang lagi tujuh tahun kemudian, siapa pula yang sanggup menandinginya ada, seru Po Ji. Iyalah aku sendiri ong To Anio tertawa geli, katanya, eh, orangnya kecil, mulutnya besar Po Ji mendulik, apa yang kau tertawakan? Memangnya kau kira ilmu silatmu sendiri sangat hebat? Hektometer, permainan tongkatmu hanya tampaknya saja sangat bagus dan ruet, padahal putar kian kemari, semua gerak perubahannya tidak lebih daripada sekali serangan pokok dan enam kali serangan pura-pura serupa perhitungan bintang tujuh saja. Lawanmu kebanyakan kacau pandangannya oleh putaran tongkatmu. Padahal kalau dia dapat berlaku tenang, hindarkan serangan pura-pura dan hadapi serangan pokok, selalu mencari peluang pada saat seranganmu berganti dengan serangan pura-pura, lalu melancarkan serangan balasan, biarpun lawan yang berkepandaian lebih rendah daripadamu juga dapat mengalahkanmu dalam 3 kali 6 atau 18 jurus serangan saja, semua orang tidak menyangka anak kecil ini ternyata dapat menguraikan teori ilmu silat dengan panjang lebar begitu, semuanya sama melongo heran. Ong To'an Yo juga kejut dan gusar sehingga sikapnya yang genita diberubah beringas, serunya parau, betapa hebat gerak serangan ilmu silatku hampir tidak dapat dipatahkan oleh tokoh dunia persilatan manapun, memangnya siapa yang memberi petunjuk padamu Tian adalah buruku, asalkan pikiran sudah sejalan dengan teori ilmu pedang, bila mana segala teori perubahan makhluk dan benda di dunia ini sudah kukuasai, kenapa aku tidak paham setiap gerak perubahan ilmu silatong To'an Yo memandang Po Ji dengan melotot serupa melihat setan iblis. Sebaliknya Chiu Hang tampak tersenyum simpul. Bola mata Po Ji yang besar itu berputar, sambungnya pula, mengenai urusan yang kedua itu, tentang rahasia yang tertulis pada kertas yang tertulis dalam botol, itu justru tulisanku, keruan keterangan ini membuat gempar lagi semua orang, sebagian bahkan lantas berbangkit dari tempat duduknya. Po Ji menyambung lagi, ini disebabkan meski aku tidak tahu persis apakah Hong To'an Yo ini holy gosong masalampau atau bukan, namun ada orang yang pasti kenal dia, bantai hiap mengepal kedua bogemnya, teriaknya dengan parau, mana dia? Di mana dia mendadak Po Ji membalik tubuh dan berkata kepada Chiu Hang, Chiu Lo Ya Chu, urusan ini sangat besar hubungannya, dengan keselamatan dunia persilatan, bila mana engkau orang tua tidak tampil ke muka tampaknya urusan takkan selesai. Wajah Chiu Hang tampak sebentar merah sebentar pucat, setelah terdiam sejenak baru berdiri perlahan. Beratus pasang metu sama memandang orang tua itu tanpa berkedip. Ruang loteng seluas itu berubah sunyi senyap, sampai suara nafas pun terdengar. Dengan sekata demi sekata Chiu Hang berucap, ya, betul, ku kenal di atak lain tak bukan ialah hao uli gosso, mendadak ong poan hiap mendongak dan terbahak-bahak, serunya sambil menuding Chiu Hang, ha 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 ha. Aku pun kenal orang ini adalah pendusta, penipu yang paling tidak tahu malu dari dunia persilatan. Siapa yang mau percaya kepada ocahannya entah siapa segera menukas dengan lantang, betul, dia itulah Chiu Hang, salah satu dari dua penipu ulung dunia Kang O, penipu yang lain bernama Li Beng Sing juga duduk di sebelah sana, tuh malahan seorang lagi lantas menambahi, memang, dahulu aku pernah ditipu tiga guci arat dan setengah ekor kambing panggang. Sekarang penipu ini berani sembarangan mengoceh di sini, ayo bekuk dia dan binasakan saja begitulah beramai-ramai orang banyak lantas berteriak, ya, bunuh dia. Binasakan dia, entah sejak kapan di ujung tangga sudah berdiri serombongan anak murid Kepang, teriakan mereka paling nyaring, sekarang mereka yang mendahului menubruk maju. Semula Ting Lo Hujain dan Bantai Hiap merasa senang karena tampilnya saksi, sekarang mereka jadi sangat kecewa setelah tahu siapa Chiu Hang. Tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang yang menggelegar serupa bunyi geledek, kawanan pengemis yang menubruk maju sama tergetar mundur oleh suara keras itu, malahan ada yang anak pelingannya serasa pekat, ada yang mulut mengeluarkan darah, ada lagi yang dada terasa sesak dan kaki tangan sama gemetar. Padahal orang yang dapat hadir di atas loteng ini biarpun ilmu silatnya bukan jago kelas satu, pasti juga orang gagah yang masuk hitungan, namun suara gertakan itu ternyata membuat mereka sama terluka dalam, nyata betapa kuat tenaga dalam orang yang menggertak itu sukar dibayangkan. Anehnya, suara gertakan keras itu justru keluar dari mulut Chiu Hang yang dianggap sebagai penipu itu. Para kesatria sama terkejut dan sangsi pula, semuanya melongo seperti patung sehingga tidak ada lagi yang berani menubruk maju atau menggelap terhadap penipu ini. Setelah membentak sekerasnya, muka Chiu Hang mendadak berubah pucat lesi, dada naik turun, dengan suara berat ia berkata, Ong Toan Hiap, sekarang kau kenal padaku tentu saja ku kenal dirimu, jawab Toan Hiap. Ku kenal kau ini seorang, seorang penipu kata penipu di ucapkannya dengan lirih dan hampir tak terdengar, sikapnya juga tidak segarang tadi lagi. Chiu Hang tergelak, haha, jadi benar kau kenal aku. Haha, Go So Ji, Ong Tiji, Li Ui Jin, boleh kalian lihat yang jelas siapa aku ini Tiji atau si Dungu, adalah nama Poyokan Waktu Kecil Long Poan Hiap, Li Ui Jin jelas adalah nama Parawanting Lohu Jin, berpuluh tahun terakhir hampir tidak ada orang Kangou yang berani memanggil nama asli mereka itu, malahan sudah jarang yang tahu. Tapi sekarang nama kecil mereka justru terungkap dari mulut seorang penipu ini, tentu saja Ting Lohu Jin terkesiap, Ong Poan Hiap juga pucat seketika. Sesungguhnya siapa, siapa kau ini tanya Ong Poan Hiap dengan tergegap. Pada saat itulah Chiu Hang lantas menarik jenggotnya yang menghias dagunya itu sehingga separuh wajahnya seolah-olah terbeset juga. Keruan semua orang terkejut dan mengawasi perubahan itu. Terlihat setengah wajah bagian atas Chiu Hang masih tetap seperti semula, dahi lebar dan hidung besar serta alis tebal, sorot matanya tajam, tapi dari pipi ke bawah dan di atas bibir yang semula tumbuh kumis jenggot ubanan kini telah berubah jelek serupa hantu. Selain kulit dagingnya hitam hangus, bahkan sekitarnya penuh bekas luka dengan kulit daging warna merah gelap, dengan setengah wajah bagian atas tertampak sangat kontras bedanya dan sangat mengerikan. Chilan Hoa Hoa Jing Jing, si anggrek ungu bini Kim Choing, sampai menjerit kaget dan membenamkan kepalanya dalam pangkuan seng suami. Seketika suasana Wi Hoa Lo berubah kacau, siapapun tidak menduga wajah seorang bisa terdapat perbedaan seaneh itu. Ting Lo Hujan juga terkejut, dengan suara agak gemetar ia menegas, jadi, jadi kau dilukai Kim Hoa Ong dengan Kim Hoa Seng Cui, air sakti sungai emas, sehingga, berubah menjadi begini betul, jawab Chiu Hong. Nah, Ong Tiji, sekarang kau ingat siapa aku ini, bukan meski suaranya ramah-tamah seru padahulu, namun ujung mulutnya setengah terbuka sehingga kelihatan barisan giginya yang putih seram membuat orang yang melihatnya mengirik. Kerongkongan Ong Po An Hiap mengeluarkan suara krak-krok dan tidak sanggup berucap sepatah katapun. Ong To An Hiap sendiri juga melenggong menghadapi orang yang tak terduga ini, berulang dia bergumam, kiranya kau, kiranya kau, ya, tidak tersangka bukan kata Chiu Hong. Tentu tidak pernah terpikir olehmu bahwa aku ternyata belum mati dan bisa muncul di sini. Kau kira di dunia ini tiada seorang pun dapat membongkar rahasia dan tipu musliatmu, kau lupa masih ada diriku, sudah, sudah sekian tahun kau sembunyikan diri mengapa sekarang kau muncul kembali di sini? Tanya Ong To An Hiap dengan suara gemetar. Memangnya kau tidak takut akan dicari Kin Huong? Sutemu Cihau U sudah mati, siapa lagi di dunia ini yang mampu membelamu tergetar hati semua orang, baru sekarang mereka tahu orang ini adalah Suheng Cihau U. Keruan yang terkejut dan kegirangan adalah Po Ji, tanpa terasa air matanya bercucuran, gumamnya dengan terharu, ah, ternyata benar dia, terdengar Chiu Hong mendongak dan tergelak, serunya, kau bilang Kim Ho Ong akan mencari aku sorot Meta Ong Po An Hiap memantulkan cahaya buas, katanya sambil menyeringai, ilmu silatmu sudah punah, memangnya kau kira aku tidak tahu. Tidak perlu datangnya Kim Ho Ong, sekarang juga dapat ku cabut nyawamu, he he, kau berani ejek Chiu Hong, mendadak ia melangkah maju, sekali gambar, muka Ong Po An Hiap ditempelengnya sekali sambil mendengus, hektometer, boleh kau coba. Padahal zaman ini nama Ong Po An Hiap ibarat Seng Surya yang sedang memancarkan cahayanya di tengah cakrawala, siapa pula yang berani menggila padanya. Tapi sekarang ia ditempeleng begitu saja, keruan semua orang sama melenggong. Mendadak Ong Po An Hiap membentak sambil langkat kedua tangannya, tapi sekilas pandang dan terbentrok dengan sinar metu Chiu Hong, tangan yang sudah terangkat diturunkannya kembali dan tidak berani bergerak lagi. Mengingat gelurmu, biarlah kuampuni jiwamu, sekarang lekas enyah jengek Chiu Hong. Muka Ong Po An Hiap tampak pucat lesi, ia menyurut mundur dan mendadak melompat keluar jendela. Selama hidupnya telah mengelabui orang sehingga berhasil meraih nama Gemilang, sejak kini tamatlah riwayatnya. Menyaksikan bayangan Ong Po An Hiap yang menghilang di balik jendela, mendadak Ong To An Yo bergelak tertawa seperti orang gila, Hahaha, bagus, bagus, kembali kau tinggalkan aku lagi, bagus, bagus, sekonyong-konyong ia merampas belati salah seorang gadis pelayannya, belati terus menikam hulu hati sendiri. Keruan kawanan gadis menjerit kaget, tampaknya segera darah segar akan berhamburan. Tak terduga tongkat ting loh hujin sempat menyambar tiba, belati yang dipegang Ong To An Yo terketuk jatuh. Siapa minta pertolonganmu? Aku tidak ingin hidup lagi, teriak Ong To An Yo dengan suara parau. Perlahan ting loh hujin berkata, berulang-ulang Ong Po An Hiap tidak pikirkan hubungan suami-istri, setiap kali bila menghadapi bahaya kau terus ditinggal begitu saja, memangnya sakit hati ini masih dapat kau tahan Ong To An Yo termenung-menung dengan sorot meta penuh rasa dendam. Baiklah, kau pun kuampuni, lekas pergi saja kata Chiu Hang sambil memberi tanda. Jangan lupa, orang yang memikin susah padamu sehingga cacat demikian bukanlah orang lain, tapi adalah lakimu sendiri sambung ting loh hujin. Ong To An Yo bersuit panjang sambil mendongak, mendadak ia gambar kawanan gadis pelayannya belasan kali sambil mementak bengis, Ayo berangkat, lekas muka kawanan gadis yang halus sama merah bengkak oleh gambaran itu, dengan menahan air mati mereka mengangkat Ong To An Yo dan dibawa turun ke bawah loteng. Kawanan pengemis anggota Kei Pang yang berjaga di ujung tangga sama Jerry terhadap Ong To An Yo yang kelihatan beringas itu, tiada seorang pun berani merintanginya. Ting loh hujin juga lantas berdiri dan mendekati Chiu Hong, ia memberi hormat dan berkata, sudah lama tidak bertemu dengan Chiam Pua, tak tersangka Chiam Pua masih sehat walafiat meski masih hidup tiada ubahnya seperti mati, biarpun mati juga masih hidup, selama ini aku cuma berkeluyuran kian kemari, diriku yang dulu sudah bukan lagi diriku yang sekarang, mengenai diriku masa lalu sebaiknya dilupakan saja, kata Chiu Hong. Bantai Hiap juga mendekat dan menyembahnya, ucapnya dengan hormat. Sekali ini bila Chiam Pua tidak muncul, jelas Wampua sama sekali tidak berdaya dan terpaksa harus menyaksikan kesewenang-wenangan kaum dua jana tanpa berdaya. Sungguh Wampua sangat. Berterima kasih, ah, jangan kalian terima kasih padaku, tapi harus terima kasih kepada dia, ujar Chiu Hong dengan tersenyum sambil menuding Po Ji. Bila mana aku tidak didesak oleh anak ini, tentu aku pun takkan menampilkan diri, dengan hormat Bantai Hiap berkata, semoga setelah kemunculan Chiam Pua ini, seterusnya jangan mengasingkan diri lagi dan gunakan kesaktian Chiam Pua untuk menghadapi kawanan iblis perusuh, ini, belum lanjut ucapan Chiu Hong, mendadak terdengar suara ribut berkumandang dari bawah loteng, orang yang berdiri di tepi jendela sambil melongo keluar, terlihatlah di bawah sana, di tepi pantai pertarungan sudah terjadi. Beramai-ramai para kesatria yang semula berkerungun di luar Wiho lo kini sama berduyun-duyun menuju ke pantai, di tengah orang banyak terdengar pembicaraan mereka. Wah, antara Rikim Tu dan Hon It Kau memang benar musuh bebu yutan, sekali bertemu tanpa banyak omong lantas saling labrak sudah lama tidak terlihat Hon It Kau memainkan gaetannya, ternyata senjata andalannya memang sangat lihai. Tapi golok orang Rikim Tu ternyata juga tidak lemah, bagaimana hasil pertarungan ini memang sukar ditentukan. Cuma Rikim Tu sudah menyiapkan diri sekian tahun, dari kapal layar panca warna dapat dipelajari pula beberapa jurus sakti, ku yakin Rikim Tu sekarang tentu bukan Rikim Tu yang dulu lagi, maka aku berani pegang dia bila mana kalian berani bertaruh denganku. Tapi harus kau lihat dulu lawannya, Hon It Kau kan juga bukan Hon It Kau yang dulu lagi, ujar kawannya. Para kesatria yang berkumpul di atas loteng semula sama memusatkan perhatian terhadap Chiu Hong. Tapi sekarang mereka sama tertarik oleh pertarungan sengit yang sedang berlangsung, semuanya sama mendekati jendela dan memandang jauh ke tepi pantai sana. Hanya Ting Lo Hujan dan Bantai Hiap saja yang masih menunggu di samping Chiu Hong. Pertarungan mereka ini sudah disiapkan beberapa tahun sebelumnya, tentu sangat seru, sayang bila kita tidak ikut menyaksikannya, ujar Chiu Hong dengan tertawa. Po Ji sendiri ingin mencari berita tentang kakeknya kepada Kim Cho Lin, tapi pikiran Kim Cho Lin justru tercurah terhadap istrinya, dengan suara lembut ia lagi berkata, Lanji, jangan takut, ayolah siuman, belasan kali Po Ji memanggil Kim Tai Hiap. Kim To Aku. Kim To Asyok. Segala sebutan telah dipanggilnya, namun Kim Cho Lin tetap tidak mendengarnya. Po Ji menghela nafas, dilihatnya Chiu Hong juga mendekati jendela dan menonton pertarungan itu, terpaksa ia pun ikut ke sana, terlihat di antara cahaya pedang dan sinar golok, dua sosok bayangan, yang satu hitam dan yang lain putih, bergerakian kemari. Ti Kim To tetap berpakaian hitam ketat, sebaliknya baju Hon It Kau putih mulus. Jika perawakan Ti Kim To tinggi besar, perawakan Hon It Kau justru kurus kering. Po Ji merasa geli, dari perawakan kedua orang yang berbeda itu saja seakan-akan keduanya memang dilahirkan untuk menjadi seteru. Ilmu silat mereka juga berlawanan, yang satu lunak dan yang lain keras, pantas keduanya tidak mau hidup bersama. Dengan cepat kedua orang itu sudah bergebrak ratusan jurus dalam waktu singkat, Po Ji menaruh perhatian penuh terhadap serang menyerang mereka, nyata setiap jurus serangan mereka menimbulkan minatnya yang besar untuk menyelami intisarinya. Dahulu bila mana ia lihat orang sedang bertempur meski ia pun ikut berdebar-debar, namun semua itu dirasakan sebagai perbuatan mengadu jiwa kera kejam, tapi sekarang ia sudah dapat menyelami di mana letak kebagusan setiap jurus serangan dengan setiap ragam perubahannya, maka dapatlah dirasakan pula di dalam ilmu silat juga banyak mengandung ilmu pengetahuan yang luas. Selagi Po Ji mengikuti pertarungan itu dengan tekun, tiba-tiba terdengar seorang berteriak, Hanit kau, gunakan jurus gaotanmu itu seruan ini memang merupakan keinginan para penonton yang mulai tidak sabar, mereka tidak peduli siapa yang akan kalah atau menang, bagi mereka asalkan Hanit kau cepat menggunakan jurus gaotannya yang khas, lalu mereka ingin tahu sesungguhnya jurus maut apa yang telah dipelajari tikim tu dari kapal layar panca warna itu untuk mematahkan serangan gaotan Hanit kau. Teriakan orang banyak tambah ramai, namun Hanit kau tetap tenang saja dan tidak mengeluarkan jurus serangan gaotan andalannya. Selagi Po Ji ikut tegang menantikan jurus serangan maut yang diteriakan itu, tiba-tiba tangannya ditarik seorang dan diajak keluar dari kerumunan orang banyak. Orang lain asyik mengikuti pertarungan di kejauhan itu sehingga tidak memerhatikan gerak-gerik Po Ji. Ternyata orang yang menarik Po Ji adalah Chiu Hong, dengan suara perlahan orang tua itu mendesis, SSST, Panggil Tiwah, marilah kita pergi-pergi Po Ji menegas dengan terbelalak.